Laku industri dalam negeri meminta proteksi dari pemerintah terkait kebijakan China yang melemahkan mata uangnya. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Benny Sutrisno, menyatakan bahwa nilai tukar yuan yang melemah membuat ekspor China lebih kompetitif. Karena daya saing produk China akan semakin meningkat dan Indonesia menjadi salah satu negara yang akan kebanjiran produk dari negeri tirai bambu ini. Menurut Benny, pemerintah perlu menerapkan proteksi dan pengendalian import untuk produk yang sudah diproduksi Indonesia.